Intro Hai assalamualaikum semuanya Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman Apalagi ini hari Senin Jadi biasanya kalau hari Senin itu tuh Semangatnya hilang ya Semoga hari ini penuh dengan semangat Karena menunggu hari Jumat tuh masih lama Oke Kali ini aku mau selagi kegiatan aku Nah dimulai dari Ini tuh aku habis belanja ya Jadi karena besok itu ada acara Field tripnya di Arai Jadi ini aku mau belanja jajanan dulu gitu ya Untuk bekal kesana Nah tadi tuh aku juga sempat Ke matahari Karena tadi tuh aku habis belanja Baju gitu ya teman-teman Cuma lupa gak aku rekam Nah ini aku udah selesai belanjanya Lanjut ya kita bayar Terus ini aku udah masuk mobil Dan ini aku mau kasih liat ke kalian Jadi belanjaan aku tadi ya pas di matahari Jadi karena besok itu harus pake dress code Dan aku gak punya warnanya Jadi yaudah ini aku langsung beli Dan ini aku juga beli flat shoes Karena lagi diskon ya Jadi ya begitulah Ibu-ibu kalo liat diskonan Ini harganya murah banget Dari Rp199 jadi Rp100.000 aja Terus ini juga bajunya yang aku beli Sebenernya aku punya juga baju yang warna ini di rumah Tapi karena modelnya itu crop top Jadi kayak kurang sopan gitu ya Terus lanjut ini tuh aku beli sandal juga Nah sandal ini aku beli untuk kado nya temen adi Arai Jadi nanti kita bungkus juga ya Nah udah selesai belanjanya cuma itu aja sih Dan ini aku juga belanjanya cepet-cepet Karena memang ini sore hari ya Karena pas pipihnya pulang Aku langsung pih aku mau keluar sebentar Mau beli ini gitu Nah langsung aja kita ke esok harinya Ini kita udah sampai di sekolahnya Andi Arai Nah kali ini dianterin sama pipih ya Sama kakak Aira juga Ini pipihnya lanjut Nanti mau ngenterin kakak Aira ke sekolah gitu Nah jadi temen-temen kali ini Andi Arai field tripnya mau ke Cimori Riverset yang di Bogor ya Nah ini kakaknya sama pipih mau pulang dulu Jadi nanti kita mau nebeng sama Tetangga aku juga yang bawa mobil Tadinya tuh aku mau bawa mobil sendiri sih Sama adik aku gitu ya Tapi karena ditawarin bareng yaudah kita barengan aja Nah ini sama temen aku ya Ini kita udah sampai ke Cimori Riversetnya Jadi dulu tuh aku pernah kesini Kayaknya tahun 2016 ya Waktu aku sebelum menikah Itu tuh aku lebarannya sempat ikut temen aku yang rumahnya di Bogor Karena waktu itu aku kan kerjanya di Telkomsel ya Dan lebaran itu kita gak dapat libur Jadi liburnya itu cuma dua hari Waktu hari hanya aja Makanya daripada aku pulang kampung Dan aku gak bisa balik lagi ke Cianjur Akhirnya aku nebeng lebaran Di rumah temen aku yang di Bogor Dan waktu lebaran itu Karena temen aku juga Sama keluarganya Akhirnya aku melipir sendiri Ke Cimori ini temen-temen Ternyata sekarang ini sudah lumayan gede gitu ya Nah untuk tiket masuknya Masuk kesini itu bayarnya 35.000 rupiah Ya temen-temen untuk peranaknya Disini juga ada kolam ikannya juga Atau aquarium ding ya Nah pertama kita mau jalan ke aquariumnya juga ya Jadi disini tuh ada mini aquarium gitu Yang menurut aku ya lumayan lah ya Untuk anak-anak suka liatin ikan-ikan yang besar-besar seperti ini Nah ini ada Ari tuh excited banget Pokoknya dia tuh happy banget Diajakin kesini lihat ikan-ikan besar seperti ini Dan ternyata ikan-ikan besar seperti ini tuh Makannya itu cuma seminggu itu dua kali aja temen-temen Aku pikir tuh kalau ngasih makan ikan kayak gini tuh kan setiap hari ya Bahkan dua kali sehari gitu lah Ternyata kalau ngasih makan ikan seperti ini tuh Dua kali dalam seminggu Katanya setiap hari Selasa dan hari Kamis Nah kemarin kita itu liburannya kesini itu pas hari Kamis Jadi pas pembagian makan gitu Makanya kita bisa ngeliat Terima kasih tiet� Blick lanjut setelah tadi ke akuarium terus kita lanjut jalan menuju ke jembatan tadi yang panjang, nah disini tuh ternyata ada mini zoo nya ya teman-teman nah disini ada berbagai macam hewan-hewan yang kita bisa ngasih makan juga ke hewan-hewan itu nah ini ada arah yang mau ngasih minum susu ya ke sapinya sebenarnya ini tuh minum susu apa air putih ya teman-teman masa sapi minumnya susu ya nah ini dia ngasih ngasih minumnya ternyata direbut sama sapinya langsung terus abis itu dianya kapok gak ngasih minum lagi terus dia ngejar-ngejar burung pokoknya begitulah ya kegiatan anak-anak dan ini ikutan mancing juga kekurangannya menurut aku tempat ini adalah gak ada akses untuk jalannya stroller jadi disini tuh gak bisa ya kalau misal kita bawa-bawa stroller bakalan repot banget karena memang harus naik turun tangga gitu jadi harus digotong-gotong gitu strollernya harusnya sih ada jalanan khusus untuk stroller gitu ya jadi lebih mudah gitu dan lebih kids friendly terus yang aku tidak suka disini tuh banyak nyamuknya teman-teman karena mungkin ini lagi musim hujan juga terus matahari itu gak langsung lembus mungkin ya karena disini tuh banyak banget pepohonan gitu makanya ya gitu akhirnya tuh banyak nyamuknya adek-are baru masuk ke TK ini tuh ini ya baru kemarin bulan Oktober jadi aku juga baru punya beberapa temen dan itu yang biasanya memang main bareng sama aku gitu yang lainnya aku belum kenal sama sekali sama ibu-ibunya karena memang ini adek-are itu pengen sekolah karena kemarin itu kan yang seminggu sekali itu ya sekolahnya sekarang jadi seminggu itu tiga kali dan sekolahnya itu yang lebih deket dari rumah gitulah pokoknya teman-teman nah ini kalian bisa lihat apa yang ada disini sebenarnya disini tuh ada ular juga terus ada apa macem-macem hewan reptil ya cuma kemarin itu aku gak sempat lihat dan aku juga gak tau tempatnya dimana dan aku juga gak mau lihat karena memang aku takut banget sama ular jadi kita lihatnya hewan-hewan yang bisa kita kasih makan aja ya kayak domba ini kemarin juga sempat ada yang nanya kenapa adek-are gak sekolah di tempatnya kakak Aira yang dulu karena ya memang adek-are ini masih sekolah-sekolahan aja ya teman-teman jadi gak fokus untuk sekolah jadi intinya aku ngasih dia sekolah itu ya untuk bermain sama teman-temannya dan karena dia pengen banget sekolah makanya aku kasih sekolah gitu dan aku pilih yang deket rumah aja karena biar nganterinya itu lebih deket dan dia tuh masih yang males dibangunin gitu loh jadi kalau mau berangkat ya berangkat kalau misal lagi gak pengen sekolah ya udah gak sekolah masih seperti itu makanya aku masih belum ngasih ya untuk kalau sekolahnya yang udah langsung mahal gitu ya nah kalau ini kan sekolahnya masih lumayan lah terjangkau banget jadi ya masih bisa gitu biayanya tuh masih sama kayak yang kemarin waktu adek-are sekolah seminggu sekali itu loh teman-teman makanya aku berani sekolahin adek-are dan buat aktivitas adek-are aja sih biar dia itu mulai terbiasa bangun pagi ya walaupun memang masih susah gitu karena memang anaknya itu masih suka begadang banget gitu ya karena adek-are ini itu sama kayak kakaknya kakaknya bisa bangun pagi itu setelah masuk SD gitu karena berangkatnya harus jam setengah tujuh gitu kan nah lanjut lagi ini karena kita tadi udah selesai jalan-jalannya dan yang terakhir ini kita mau beli oleh-oleh dulu ya nah ini kita muter-muter ada area yang bawa trolinya terus lanjut setelah beli oleh-oleh kita makan dulu di Baso Malang depannya Cimori Riversa dan udah gitu langsung pulang jadi jam 12 teng itu tuh kita udah selesai udah bubar gitu makanya sampai rumah itu sekitar jam setengah 5 sore dan ini kakak airnya udah di rumah ya karena kakak airnya ini kan yang jemput adek aku ya terus ini pipinya pulang ke hujanan nah karena lagi hujan seperti ini jadi ini aku mau bikin donat dan ini mumpung aku punya air fryer baru langsung aja kita unboxing ya dan ternyata aku dapat golden ticket senilai 300 juta rupiah wow Masya Allah ya temen-temen nah ini juga ya aku juga mau kasih tau ke kalian mulai dari tanggal 8 November sampai 31 Desember 2023 ini lagi ada program jadi kalian belanja produk apapun dari Miko kalian bakal dapet hadiah pokoknya saat ini adalah saat yang tepat membeli produk Miko karena semua paket dari Miko pasti berhadiah caranya gimana jadi caranya gampang banget bun belanja aja produk Miko di marketplace kesayangan kalian mau di Shopee Tokopedia ataupun Lazada kemudian selesaikan misi dan temukan kode unik di dalam golden ticket mu kemudian foto jawaban mu dan post di Instagram story dan jangan lupa untuk tag Instagram Miko juga ya kemudian kirimkan bukti post storynya ke nomor WA yang ada di golden ticket mu itu lalu tukarkan kode unik mu itu untuk klaim hadiahnya mudah banget kan caranya yuk langsung aja belanja produk Miko sekarang karena ini periodenya hanya dari 8 November sampai 31 Desember aja jadi ini yang aku unboxing adalah Miko Most Aesthetic Transparent Air Fryer Digital 650 Low Watt SNI Hemat Listrik dan tentunya anti-jeglek ini produk Miko yang terbaru ya teman-teman ini cakep banget karena desainnya tuh bener-bener elegan ini tuh perpaduan kaca ya terus udah gitu ini warnanya juga aku pilih yang warna putih ada yang warna pinknya juga ya yang warna pinknya juga cakep banget cuma ini aku pilih warna putih pokoknya semuanya warnanya cakep-cakep banget kelebihan dari Miko Transparent Air Fryer ini ini yang paling terlihat jelas adalah dengan pandangan transparan pada air fryernya itu 360 derajat ya teman-teman jadi kita bisa melihat proses memasak makanan secara jelas dan kita bisa memastikan setiap hidangan matang dengan sempurna selain itu Hemat Listrik dan ini juga anti-jeglek ya teman-teman karena dayanya rendah cuma 650 Watt aja kemudian untuk keamanannya juga sudah terjamin karena sudah tersertifikasi SNI modelnya juga estetik selain itu juga dikemas dengan aman tadi kalian bisa lihat ya untuk packagingnya juga aman banget dan ini yang paling aku suka dia itu kapasitasnya besar ya teman-teman jadi kapasitasnya itu 5 liter biasanya itu air fryer itu paling 4 literan gitu dan ini 5 liter loh jadi besar ya nah ini langsung aku coba aja ini aku mau goreng donat nah ini aku mau kasih lihat juga ke teman-teman jadi disini itu ada 8 fitur ya untuk memasaknya disini ada kentang goreng ayam, udang pokoknya kalian tinggal pilih untuk menu apa ya atau kalian bisa atur sendiri untuk suhu dan waktunya dan yang paling aku suka juga dari air fryer ini jadi nanti dia itu ada kayak alarm gitu atau semacam kayak ada pengingat gitu untuk membalikan makanan teman-teman jadi kita gak usah khawatir si makanan itu bakalan gosong gitu ya karena memang ada kayak alarmnya gitu ada pengingatnya gitu suaranya nanti bip-bip gitu teman-teman nah biasanya itu kalau misalnya kita atur waktunya itu 10 menit ya nah nanti 5 menitnya itu bakalan ada suara bip-bip untuk membalikan makanan seperti itu ini bagus banget sih menurut aku karena dari berbagai macam air fryer yang aku punya di rumah ini yang fiturnya menurut aku lebih canggih sih ya karena ya itu yang ada pengingat untuk membalikan makanan itu nah ini juga matangnya tuh sempurna banget ya karena memang kita bisa balik-balikin makanan dan ini kalian bisa lihat hasil gorengnya ini tuh warnanya bener-bener pas banget gitu ya dan di dalamnya juga matang rata gitu loh teman-teman nah ini donatnya nanti aku bakalan coba makanan-makanan yang lain ya dan ini untuk donatnya aku mau taburin gula halus aja ya seperti ini karena ini juga aku belinya donat instan udah ini pokoknya kesukaan anak-anak aku banget sih alhamdulillah ini anak aku juga happy banget suka dan ini matang sempurna banget di dalamnya pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk beli produk Miku sekarang juga pokoknya periode 8 November sampai 31 Desember sekarang ya untuk dapetin hadiah dari Miku yang mau samaan produk Mikunya kalian bisa langsung ke e-commerce kesayangan kalian atau kalian bisa langsung klik link yang ada di description box aku ya untuk informasi lebih lengkapnya nah ini kalian bisa lihat teman-teman hasilnya tuh matangnya sempurna banget oke lanjut lagi kegiatannya aku jadi tuh tadi tuh aku habis nonton bareng sama suami sama anak-anak juga ya terus lanjut ini pulangnya kita mampir dulu ke sate tai chan karena aku lagi pengen makan sate tai chan lagi nah ini tuh di pinggir jalan ya ya seperti itulah kegiatan kita di malam hari karena besoknya juga libur jadi yaudah kita manfaatin waktu bareng sama keluarga udah paling segitu aja teman-teman untuk vlog aku kali ini pokoknya terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai semoga terhibur dan ya terima kasih banget untuk teman-teman yang selalu komen dan selalu support di video-video aku ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati